Sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki hari ini diprediksi akan menjadi agenda sidang pamungkas. Sidang akan menghadirkan ahli mata rumah sakit Cicendo dan ahli kecelakaan lalu lintas yang sebelumnya belum pernah dihadirkan baik di sidang tahun 2016 silam. Kuasa hukum 6 terpidana menegaskan pada sidang ke-8 hari ini banyak ahli yang akan dihadirkan. Ahli terbagi ke dalam 4 bagian. Mereka adalah ahli pidana, ahli kecelakaan lalu lintas, ahli forensik serta ahli mata. Selain 6 orang ahli pidana, kuasa hukum juga akan menghadirkan 2 saksi testimoni The Audito. Keduanya sempat menjadi kuasa hukum 6 terpidana pertama di tahun 2016 selalu. Agenda persidangan akan diisi oleh banyak ahli, antara lain ahli hukum pidana. Dari ahli kecelakaan dan lalu lintas, kita akan hadirkan Dr. Yuspan Zaluku. Kita harapkan bahwa besok merupakan sidang pemeriksaan terakhir untuk 6 terpidana dan kita akan menunggu keputusan dari Majelis Hakim atas permintaan ketua tim hukum kami, yaitu Prof. Dr. Oto Hasibuan untuk diadakan pemeriksaan setempat atau sidang melapangan. Informasi terkini kita langsung sahabat Jurnalus Kompas TV, Muhammad Syahri Ramdon di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Syahri Ramdon, untuk saat ini siapa saja ahli yang akan dihadirkan bersaksi untuk menjelaskan terkait dengan sidang penunjuan kembali 6 terpidana, kasus kematian Vina dan Eki. Dan juga selamat siang saudara, sidang ini merupakan sidang yang diprevisiakan terakhir oleh 6 terpidana yang mengajukan PK, dan sidang hari ini menghadirkan beberapa ahli yang memang belum pernah dihadirkan pada sidang-sidang sebelumnya, baik pada sidang PK sebelumnya yakni terpidana yang telah bebas, dinyatakan bebas murni yakni sakat atal, dan juga sidang di tahun 2016-2017 salu. Ketiga ahli yang betul-betul baru dihadirkan pada sidang PK kali ini adalah pertama adalah saksi mata, yakni ahli mata maksud kami yakni Dr. Mayasari Wahyu Punturni dari Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung. Kemudian ada ahli dari kecelakaan laulintas Dr. Zius Pan Zalopu, yang juga merupakan mantan penyidik dan juga inspektor di kepolisian yang menangani laulintas, dan juga ada ahli dokter forensik yakni Yoni Fuadah Sukriyani. Sampai saat ini pada saat sidang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB tadi, baru satu ahli yang telah memberikan kesaksiannya atau kepakarannya, keterangannya di muka hakim atau di majlis hakim, yakni ahli mata atas nama Dr. Mayasari Wahyu. Yang kami highlight atau yang kami garis bawahi, yakni pada saat keterangan dokter mata tersebut, bahwa 50 meter berdasarkan penelitian, jarak pandang manusia sudah mulai terbatas. Ini siang hari dan terlebih pada saat malam hari, yakni kemampuan jarak pandang manusia akan mulai terbatas. Yang hanya dilihat oleh manusia di atas 50 meter adalah sosok, yang tidak dapat melihat tiga hal. Pertama masa, kedua hidung, dan ketiga adalah mulut. Sedangkan pada saat orang untuk mengidentifikasi benar atau tidaknya seseorang, identitasnya sesuai dengan yang dikenali atau tidak, itu adalah dengan tiga faktor tadi. Masa, hidung, dan juga mulut. Tidak hanya itu, pada saat objek bergerak pada kendaraan atau dia menyontohkan pada saat kereta alfi lewat, seorang hanya dapat melihat objek secara luas. Tidak dapat, bisa memberikan informasi yang sangat mesil terkait barang-barang tersebut. Misal, merek dari sebuah kendaraan, jenis motor kendaraan, dan juga warna yang digunakan pada saat apalagi itu terjadi di malam hari. Sampai saat ini, pihak Majelis Hakim masih terus melakukan pemeriksaan, dan juga jumlah ahli masih terus memberikan kesaksianya. Yang saat ini sedang berlangsung, Juno, adalah ahli dari kecelakaan lalu lintas, yakni Dr. Yuspan Zaluku, di mana setelah memberikan informasi terkait diri, keprofesionalitasan dirinya sebagai kecelakaan ahli kecelakaan lalu lintas, Julfan memberikan jawaban dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kuasa hukum dari enam terpidana. Secara geris besar, kecelakaan lalu lintas harus dilakukan penelitian secara sientifik, sehingga akhirnya dapat memberikan keterangan yang sangat valid, dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik. Sampai saat ini masih kami dengarkan dan kami ikuti proses persidangan tersebut, dan nanti kami akan kembali melakukan kepada Anda, Juno, dan juga saudara. Oke, ini merupakan sidang pamungga selalu sebenarnya bagaimana nanti kelanjutan dari sidang, terutama dari tim Jaksa untuk terkait dengan sidang penunjuan kembali bagi enam terpidana ini. Satu hal yang menarik dari sidang hari ini yang kami dengar tadi, pada saat jeda antara ahli mata setelah selesai memberikan kesaksiannya, kemudian ada proses jeda sedikit sebelum kesaksi ahli kecelakaan lalu lintas, kuasa hukum memberikan pertanyaan kembali menunggu jawaban dari medis hakim terkait upaya untuk melakukan sidang secara terbuka di lokasi kejadian. Ada tiga lokasi yang rencananya diajukan, yang sudah diajukan oleh kuasa hukum dan terpidana untuk dilakukan sidang terbuka di tempat, yakni pertama adalah sekitar rumah RT Pasren, yakni warung di mana terpidana itu pengumpul, kemudian juga lokasi yang telah diputuskan merupakan lokasi pembunuhan, yakni depan SMPN 11 Kota Cirebon atau di belakang showroom tepatnya, dan yang ketiga adalah jembatan talun yang merupakan tempat di mana FINA dan juga EKI ditemukan tewas atau terkapar pada malam 27 Agustus 2016. Hakim menjawab pernyataan tersebut atau pertanyaan tersebut bahwa hari Rabu akan diputuskan hasil rapat yang akan dilakukan oleh Majelis Hakim dan bila akhirnya dikabulkan oleh Majelis Hakim untuk dilakukan sidang terbuka, akan dilakukan pada hari Jumat nanti, yakni hari Jumat tanggal 27 September 2016 akan dilakukan sidang terbuka di tiga lokasi oleh Hakim, pihak pemohon, yakni para enam tertidana, dan juga kuasa hukumnya, serta pihak pemohon, yakni Jaksa Penutut Umum, yang tadi pada saat ditanyakan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penutut Umum hanya memberikan kepada Majelis Hakim sebagai keputusan utamanya apakah akan dilakukan sidang terbuka di lokasi ataupun tidak. Juno. Kita nantikan bagaimana akhir dari sidang peninjuan kembali yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 September kendatang atau Jumat depan. Terima kasih Jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon dari Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat.